Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 6 Semoga hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah SWT Dan jangan pernah merasa malas walaupun kita belajar dari rumah Di minggu hari ini kita akan belajar ibadah Dengan materi tata cara pinjam-meminjam dan hikmahnya Di pertemuan kita yang minggu lalu kita telah membahas tentang Pengertian pinjam-meminjam berserta dalilnya Nah di minggu yang sekarang kita akan meneruskan materi kita Yaitu kita akan belajar tentang tata cara pinjam-meminjam dan hikmahnya Nanti ada hikmah dan tata caranya Jadi ketika kita meminjam sesuatu itu ada tata caranya Nah yang pertama tata cara pinjam-meminjam Itu bagaimana caranya Nah kita ulas satu ke satu Yang pertama yaitu ada orang yang meminjami barang Yaitu ada orang yang mempunyai barang yang akan dipinjamkan ke temannya atau ke orang lain Kemudian ada peminjam yang bisa dipercaya Yaitu adanya orang yang ingin meminjam barang Ada orang yang ingin meminjam barang pada temannya atau pada saudaranya Nah kemudian ada barang yang dipinjam Nah setelah ada orang yang mau meminjam Dan ada orang yang bersedia meminjam Kemudian yang ketiga itu harus ada barang yang dipinjam Nah kalau tidak ada barang yang dipinjam berarti itu bukan pinjam meminjam Dan yang terakhir itu ada akat atau transaksi Maksudnya gimana Misalnya orang yang ingin meminjam barang Mendatangi si B Yang mempunyai barang tersebut Maka si A akan bilang Wahai si B Saya mau minjam Misalnya saya mau minjam bulpen kamu Maka si orang yang mempunyai barang tadi akan menjawab Ya ini silahkan dipinjam Nanti kembalikan lagi Ya itu contoh transaksi atau akat dari pinjam meminjam Nah dalam pinjam meminjam Tidak boleh adanya kata-kata yang menunjukkan Agar peminjam mengembalikan barang yang dipinjamnya itu melebihi yang dipinjam Misalnya Pinjam uang sebesar Rp. 5.000 Kemudian minta dikembalikannya Rp. 8.000 Seorang peminjam harus mengembalikan barang atau harta yang dipinjam Tepat pada janji dengan ucapan terima kasih Dan juga mengembalikan barang Sesuai dengan wujud benda yang dipinjamnya Kecuali Jika orang yang meminjamkan barang atau hartanya memberikan kelonggaran kepada peminjam Maka boleh diuntur waktu mengembalikannya Jika barang yang dipinjam hilang Maka peminjam harus mengganti dan meminta maaf Jadi ketika ada orang yang ingin meminjam uang Misalnya Rp. 5.000 Tidak boleh dikembalikan lebih dari Rp. 5.000 tersebut Harus Rp. 5.000 Kemudian kembalikannya harus tepat waktu Barangnya harus sama, harus utuh Kecuali ketika mau meminjam barang Orang yang mempunyai barang tersebut mengasih waktu yang longgar Mau dikembalikan kapan saja tidak apa-apa Nah apabila barang yang dipinjam rusak Maka orang yang meminjam barang tersebut harus menggantinya Dan mengucapkan kata maaf Nah sekarang kita akan mengetahui hikmat dari pinjam-peminjam itu apa saja Yang pertama memperkokoh rasa kebersamaan dan persaudaraan Jadi antara si A dan si B Kebersamaan dan persaudaraannya akan kokoh Ada suatu hadis yang menjelaskan bahwa apabila ingin isginya panjang Umurnya panjang Maka pereratlah dari persaudaraan Yang kedua menumbuhkan ketentraman dalam masyarakat Jadi masyarakat kita akan terteram Karena orang yang meminjam barang itu selalu mengembalikannya tepat waktu Masyarakat akan terhindar dari rentenir atau penjual jasa riba Jadi terhindarnya rentenir atau orang yang ketika meminjam itu harus dikembalikan melebihi apa yang dipinjam tadi Jadi misalnya 5 ribu dikembalikan 8 ribu itu menghindari situasi yang seperti itu Menumbuhkan jiwa sosial Dan yang terakhir yaitu memperbanyak teman dan pintar Karena kita akan mempererat persaudaraan dan kebersamaan Sehingga kita mempunyai banyak teman Nah untuk tugas hari ini Bapak minta anak-anak mengerjakan lembar kerja siswa Di halaman 35 sampai 36 Kemudian kalau sudah selesai Nanti dikirim ke nomor WA dari Pak Isyang Untuk minggu ini pertemuan kita sampai disini Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat Dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT Dan yang terakhir Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton